Hari ini kita sudah diberikan kuasa ya Dari kakak Hendrik Kusworo dan juga sebagai masyarakat adat suku Awyu Dan hari ini nanti LB Papua dan juga Pusaka Akan mendampingi kakak Hendrik Kusworo untuk kita sama-sama Memberikan surat permintaan informasi publik Tersuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukan informasi publik Dan kita sudah diberikan kuasa Ini kuasanya Dan ini juga surat yang akan kita serahkan kepada Dinas Penanganan Modal Ketuk Pintu Provinsi Papua Dan juga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Dan juga nanti kita akan berikan juga kepada Dinas KTD Provinsi Papua Dan ini juga adalah bagian dari bagaimana Bentuk dan perjuangan dari masyarakat adat Untuk mendapatkan informasi dari negara Apalagi ini berkaitan dengan tanah mereka yang kemudian dibebankan izin Yang kemudian menurut masyarakat adat itu ada persoalan di situ Kami masyarakat adat suku awyu Kini terancam oleh monster-monster kelaliman Monster-monster yang rakus Yang tidak punya nurani Merampas hak-hak hukum adat kami Dengan cara tidak manusiawi Sehingga mulai dari tahun 2013 sampai dengan saat sekarang Masih terancam Dan antara kami masyarakat adat antara marga dengan marga Dulu itu kami hidup aman dan damai Tapi sekarang dengan kehadiran investasi atau perusahaan Yang masuk di daerah kami atau di tanah adat kami Selama ini kami ada dua kubu Dan selama ini ada hampir mau timbul konflik Ketika konflik itu timbul Terus siapa lagi yang bisa bertanggung jawab tentang itu Jadi ada dua informasi yang kita akan minta Pertama izin usaha perkebunan PT. Indonesia Nalestari Yang kedua izin lingkungan PT. Indonesia Nalestari Kita minta apakah kedua izin ini sudah dikeluarkan atau belum Karena selama ini masyarakat adat belum mengetahui keberadaan izin-izin ini Dan di kabupaten sudah meminta Dan kabupaten menyatakan silahkan cari di provinsi Sehingga salah satu masyarakat hadir untuk mencari keadilan dia Terkait dengan izin-izin yang ada di wilayah adat mereka Dan saat ini sedang mengalami ancaman hutan dan tanah mereka tergusur Jadi ini langkah awal masyarakat adat mencari keadilan Terima kasih telah menonton!